selamat pagi kemudian yang kedua itu Bu Raffi Baramawati gak perlu dikenalkan karena dia salah satu hostnya Bu Raffi akan cerita pengalamannya kita lanjut ke Bu Raffi ya oke terima kasih ya terima kasih Pak Singgih selamat pagi kalau kita bisa mengenai Temulawa itu memang benar ya tahun-tahun 2004 itu memang kita menang ketika Temulawak mau dipatenkan di Jepang kita menang dan kemenangan kita itu karena Temulawak itu sudah tertulis di Seracentini jadi ternyata sudah ada di sana dan itu yang menggugurkan ketika Temulawak mau di Jepang karena itu memang tanaman asli Indonesia nah saat itu lalu dibuat sebagai dibungkan Temulawak tapi ternyata enggak juga padahal sebetulnya Temulawak ini apa namanya prospektif untuk ekspor maupun untuk di dalam negeri sendiri karena kita mempunyai industri jamu kita itu luar biasa ya mungkin sekarang sudah seribuan ya kalau data tahun tahun-tahun 2011 itu ada sembilan ratusan mungkin sekarang sudah seribuan jenis jamu-jamuan itu hampir sebagian besar itu menggunakan Temulawak sebagai bahan utama atau bahan tambahannya gitu sehingga Temulawak itu enggak ada enggak ada habisnya sebetulnya jadi kalau kita kita mau misalnya kita masih punya energi untuk budidaya untuk melakukan sesuatu untuk mencari tambahan begitu ya atau kita punya tanah yang anggur nanam aja Temulawak tadi Bu Koti sudah menceritakan bagaimana caranya menanam benihnya mencari di mana agama apa namanya prosedurnya seperti apa itu mudah enggak sulit ya kalau kita mau untuk jamu ya memang harus 9 bulan sampai 10 bulan karena itu santorisolnya sudah maksimal juga kurkuminnya dan kalau kita mengambil yang masih muda itu santorisolnya mungkin belum terbentuk kalau misalnya kan banyak yang 6 bulan sudah diambil dan rasa pahitnya tinggi karena memang senyawanya belum semuanya diproses secara yukimia di dalam empon-ponnya sendiri karena itu sebetulnya temulawak ini luar biasa dibandingkan jahe mungkin jahe itu penyakitnya banyak kekeringan juga dia menjadi mati tapi temulawak ini bisa lebih mudah bahkan dibawah tegak ataupun dia masih bisa hidup asal tegakannya itu 60% jadi dia masih bisa hidup jadi kalau tanah-tanah yang sekarang ditanamin misalnya saja pohon jati atau pohon-pohon lain itu masih bisa untuk menanam temulawak sekarang kita lihat saja bagaimana sih sebetulnya ekspor kita ini kalau kita bicara ekspor ya ternyata 10 negara tujuan ekspor empon-empon kita ini jahe tahun 2018 sekarang pasti bertambah karena permintaannya menjadi lebih meningkat lagi karena pohon-pohon ini dipercaya bisa menambah imunitas sehingga bisa melawan apa namanya COVID-19 ini jadi India itu meskipun dia juga penghasil tetapi dia luar biasa menggunakan pohon-pohon itu secara luar biasa temu-temuan ini secara luar biasa karena itu dia impornya juga sangat tinggi kemudian yang kedua itu Malaysia sama makanan-makanan mereka itu karena di Malaysia juga banyak orang India makanan mereka itu banyak sekali yang menggunakan full temu-temuan gitu ya nah itu temu-temuan apa yang pertama itu yaitu jahe punya temulawak temulawak salah satunya itu 10 terbesar itu nah sekarang tambah lagi Kamboja Kamboja juga menjadi sasaran ekspor karena mereka membutuhkan sekali tapi kalau Kamboja itu lebih menjadi produk misalnya Kurkuma Plus itu dari temulawak juga ya kita lihat ekspor kita itu meningkat luar biasa meloncat gitu ya khusus temulawak dari 2012 itu peningkatannya doubled ya volumenya itu doubled jadi dari 1 2013 lalu 2014 itu menjadi dua kali lipatnya 2015 dua kali lipatnya lagi artinya apa artinya memang kita potensi potensi ekspornya tinggi potensi tanah kita untuk menanam temulawak juga tinggi masih banyak saya itu kalau sedih kalau lihat tanah-tanah kosong dibiarkan saja kalau itu ditanumin sebetulnya itu bisa menghasilkan jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini dengan membagi-bagi tanah dengan meminjamkan tanah dan sebagainya itu sebetulnya mungkin dalam rangka itu juga ada potensi kenapa tidak kita lakukan dan kita sekarang didorong terus untuk ekspor meskipun permintaan temulawak di dalam negeri sendiri juga tinggi pabrik-pabrik jamu itu luar biasa menggunakan temulawak jadi kalau kita ingin terjun ke bisnis temulawak entah itu budaya entah itu pengelolaan sebetulnya prospektif untuk ke depan itu sangat prospektif nah untuk ekspor itu bisa macam-macam bentuknya nah ini yang bisa dibaca jadi mulai dari rimpang rimpang segar rimpang segar saja ada yang di ekspor dalam bentuk rimpang segar saja tapi pasti nilai tambahnya kecil jadi satu hektare tadi rata-rata bisa 20-25 ton satu hektare itu itu bisa langsung di ekspor juga bisa diterima asal sudah disorter kemudian dibersihkan kirim jadi tidak lagi basah tapi tidak lagi basah di luar tapi bisa juga dia simpli siarah jangan kering ini lebih panjang umur simpannya pasti jadi dirajang kemudian dikeringkan tadi sudah digambarkan juga mesin perajangnya ada mulai dari mesin pencuci mesin pencuci ada dengan pencucian yang apa namanya drum gitu ya drum washer jadi dicuci seperti itu sehingga bersih karena kan berasalnya dari tanah yang pasti kotor bersih lalu masuk ke perajangan sesudah diperajang kemudian dikeringkan ini bisa dilakukan di pabrik atau rumah tangga tentu saja menggunakan peralatan yang sederhana nanti beberapa ada contohnya kemudian bisa juga simplicia-nya sudah berbentuk tepung kenapa kita bisa ekspor dalam bentuk simplicia rajangan kering maupun tepung karena di sana akan diproses ekstraksi kita sendiri juga bisa ekstraksi tapi kalau ekstraksi pasti itu sudah padat modal pasti mahal karena kita harus menggunakan mesin-mesin ekstraksi untuk mengambil santorisolnya saja atau kurkuminnya saja misalnya seperti itu atau miyak sirit saja pelandren dan sebagainya tergantung apa yang diminta nah biasanya untuk ketemulawak ini kita mengeksformasi dalam bentuk apa namanya produk intermediate intermediate artinya sudah dikeringkan kalau rimpang itu mahal diongkos kirimnya jadi sudah ada yang proses meskipun itu ya masih pabrik rumahan gitu ya masih bisnis lalu kalau itu mau misalnya apa namanya mau diproses untuk dijual menjadi produk sendiri yang dijual sendiri bisa saja itu menjadi temulawak instan jadi minuman temulawak instan atau sirup temulawak itu bisa jadi prosesnya dengan setelah disorter perkomersian lalu dicuci diperas meras bisa dengan diparut seperti bu bu cerita tadi diparut kemudian diperas tapi bisa juga menggunakan mesin screw press jadi diperas maka akan keluar lalu nanti ditambah gula sebagai rekristalisasi maka dia akan menjadi temulawak instan rasa temulawak tentu saja tidak seenak tidak enak seperti jahe karena itu biasanya ditambahin misalnya ditambahin rasa pandan atau ayu manis jahe dan sebagainya sehingga ketika diminum sebagai temulawak instan ada rasa lain sehingga orang bisa menerima rasa tersebut kalau temulawak nya sendiri kan kurang enak bisa juga sirup kalau sirup lebih mudah lagi gula sendiri itu adalah pengawet karena akan menurunkan AW water activity jadi kalau itu dibuat akan lebih awet mungkin untuk sirup kental dia akan bisa sampai tiga bulan misalnya seperti itu jadi kita bisa memilih itu sesuai dengan apa yang akan kita produksi produk apa yang akan kita produksi jadi mulai dari limang tadi kan sudah panen panen sudah diciptakan di sana lalu kita tinggal sortasi yang busuk kita buang yang terlalu kecil kita buang kita pisahkan lalu dibersihkan dibersihkan atau mungkin dicuci dan seterusnya jadi kita mau jual limang segar atau mau simplicia kering karajangan dan sebagainya ini kalau kita mau tepung kristal sebetulnya seperti ini jadi limang segar setelah disorter kemudian dicuci dibersihkan diperas menggunakan mesin kalau ini sudah bisa menggunakan mesin ada yang menggunakan blender nanti disaring lagi itu bisa juga menggunakan screw press maka akan terpisah antara ampas dan cairannya nah cairannya tadi disebutkan bahwa mengandung polisakarida ya sebetulnya itu jenis-jenis pati ya nah itu yang memberi rasa pahit sehingga kalau itu mau dijadikan minuman itu harus dipisahkan itu enggak bisa meskipun itu sebetulnya yang bagus untuk lambung ya tapi itu kita pisahkan karena rasa pahitnya ada di sana gitu ya kita pisahkan lalu yang cairan kita dapatkan terakhirnya tadi kita kita pahitkan gula baru dievaporasi vakum kalau kita mau menggunakan alat evaporasi nah mesinnya biasanya kita bisa lihat seperti molen berputar terus tapi di bawahnya ada pemanasnya jadi dia lama-lama terjadi proses rek kristalisasi berubah lagi menjadi kristal atau itu yang kita sebut instan karena tinggal dikasih air dia akan bisa kita minum maka akan terbentuk tepung kristal tinggal dikemas saja itu contohnya yang paling mudah tapi bisa juga kalau di rumah tangga itu jadi setelah diparut lalu dikasih air sedikit diperas nah ini yang kemudian digoreng digoreng dengan gula ya itu banyak juga dibuat nanti kemasannya pun tapi itu sebetulnya menghilangkan banyak santorisol dan kerukumin karena rusak karena penggunaan sepinggi jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa memang kerukumin dan santorisol ketika kita mengeringkan tadi juga harus rendah ya maksimal 50 derajat celcius ketika jadi kita bisa bayangkan kalau kita menggunakan pengorengan itu pasti akan banyak sekali yang rusak ini beberapa contoh mesin pengering yang paling sederhana itu diperah tapi meskipun sederhana ini sudah menggunakan sensor suhu sehingga suhu bisa diatur di dalamnya ini bisa membuat sendiri nah ini contohnya yang orange itu seperti baju saya itu adalah temul hawa jadi pengeringan dengan cara itu itu sangat sederhana dulu dulu ini dibuat ketika saya masih di BP Mektan masih aktif disana dibuat untuk skala rumah tangga jadi kita hitung dulu itu rumah tangga itu hanya punya listrik 450 dan itu sangat dipakai malam hari kalau siang tidak terlalu kalau siang itu bisa dipakai untuk mengeringkan itu supaya tidak langsung dikeringkan di matahari karena itu sangat merusak kecuali kalau kita tutup dengan begitu siang bisa dipakai malam mereka pakai TV pakai lampu jadi sudah tidak bisa lagi dengan cara begitu 4 jam juga dia sudah kering jadi kalau mengeringkan itu bisa 6 kilo satu hari memang sederhana bisa untuk daun-daunan bisa untuk produk apa saja ini kita uji coba di Jogja nah kalau mau skala besar pengering itu kan mahalnya adalah energinya kalau kita mau skala besar ya kita gunakan matahari ini contoh pengering rak sederhana tipe ERK efek rumah kaca jadi semuanya menggunakan plastik sehingga gelombang matahari sinar matahari gelombang pendek tadi masuk menembus karena ini plastik ya karena transparan dia menembus masuk nah di bawah itu kita gunakan dasar hitam ya maka dia terperangkap menjadi gelombang panjang yang tidak bisa keluar akibatnya di dalam ruangan pengering ini itu menjadi panas kalau di luar mungkin suhunya 30 derajat celcius sekarang mungkin ya 30 di dalam itu bisa 50 derajat celcius kalau di luar di atas 30 mungkin di dalam bisa 55 derajat celcius jadi kita mengeringkan dengan suhu yang pas tadi dengan bantuan matahari tentu saja ini hanya bisa untuk siang hari jadi mungkin dua hari baru semuanya kering tapi sebesar ini bisa untuk setengah ton setengah ton temulawak ini yang kita taruh dan kita kita buat di Randu Belatung untuk apa namanya proses tadi ya itu contohnya nah itu itu kalau kita mau berbisnis temulawak itu seperti itu jadi gak gak mahal sebetulnya dan gak terlalu jelimet karena memang temulawak relatif mudah tumbuh penyakitnya juga gak banyak ya tadi Bu Oti udah mengatakan apalagi kalau kita tidak monokultur itu lebih bagus lagi karena penyakit gak datang gitu ya baik nah sekarang yang tidak diceritakan oleh Bu Oti adalah penelitian-penelitian terbaru nah ini yang menarik saya sebetulnya ya jadi tahun 2011 itu ada yang meneliti efek anti proliferasi ya kematian gitu ya sel syaraf otak tikus dewasa jadi ternyata memang penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari temulawak itu melindungi sel syaraf dari kerusakan atau kematian ada tikus tua ini semuanya masih tikus ya tikus percobaan jadi memperlambat terjadinya proliferasi atau kematian sel otak secara signifikan ya nah 2013 itu ada penelitian lanjutan oleh orang lain yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol dengan ekstrak etanol temulawak 100 mg per kilogram berat badan ini bisa meningkatkan otak spasial tikus model demensial jadi si tikus tadi sudah diinduksi dengan TMT trimethyltin trimethyltin itu mempunyai sifat dia akan merusak dia akan merusak sel-sel karena dia bersifat neurotoksik jadi menyebabkan kematian syaraf otak nah setelah dia diberi diinduksi dengan TMT tadi si tikus ini kan menjadi otaknya memorinya rusak tapi begitu diberi ekstrak etanol ini ternyata berangsur-angsur membaik bagaimana cara tahu tikus otaknya nanti akan dilihat ketika dia di otopsi dia akan dilihat seperti itu tapi juga bisa dilakukan dengan cara apa namanya tikus dilepas jadi dia akan mencari jalan keluar nah tikus itu sekali lewat situ dia ingat tapi kalau dia sudah dilusak otaknya itu dia sudah lupa nah ketika dia dikasih itu ternyata setelah sekian lama dia menjadi ingat lagi jadi itu artinya otaknya membaik lagi tahun 2014 juga sama tapi ini sudah mencegah disimpulkan bahwa ini mencegah penurunan fungsi memori tikus lalu dicobakan lagi kepada tikus anak tikus ternyata membuat sarah otaknya itu menjadi lebih tumbuh jadi artinya tikusnya menjadi lebih pintar jadi itu penelitian itu nah ini yang belum banyak diketahui orang dan ini pasti pada tikus karena saya itu menjelang umur-umur 60 dulu kok mulai pelupa ya mau inget-inget lupa akhirnya saya ekstrak benar-benar saya ekstrak dengan menggunakan etanol kemudian saya konsumsi untuk saya sendiri ternyata benar ya yang dulunya saya itu saya kan dosen mau ngajar mau nyebut kata itu itu ada di ingetan saya tapi namanya apa lupa sudah mati kan inget-inget itu apa tapi begitu saya minum terus minggu aja saya jarang mati langkang inget-inget itu apa lupa nah itu memang luar biasa sebetulnya ini potensi yang luar biasa kemudian saya membuat itu saya membuat itu tentu saja enggak 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 saya enggak saya jual tapi untuk pribadi gitu ya Bapak Ibu sekali ya banyak sekali yang menjual kapsel temulawak misalnya tapi kita harus hati-hati karena kalau itu bukan ekstrak kalau itu hanya kapsul yang ditepung tadi ya kapsul yang dikeringkan dilajang dikeringkan ditepung kemudian kita minum terus itu akan memberatkan kerja ginjal nah saya kira itu cerita saya jadi saya sekarang saya pun punya tapi membuat tapi tidak saya komersialkan itu lebih banyak untuk ya ini yang sudah sudah menghadapi apa namanya umur-umur mulai terjadi penurunan daya ingat ya nah ini apalagi kalau ini digabungkan dengan pegagan itu akan luar biasa kita memang mau saya pengen mencobakan itu kalau itu untuk anak-anak apakah akan membuat anak itu menjadi pandai tapi kalau untuk orang tua jelas itu akan membuat daya ingat kita menjadi tajam lagi saya kira itu Pak Singgir terima kasih saya kembalikan terima kasih Bu Raffi informasi terbaru memperbaiki sel otak yang apa namanya sering terjadi terutama di usia-usia kita baik Bapak Ibu sekarang terima kasih mohon maaf harus kita akhiri mohon maaf dan nanti kita akan ketemu lagi dua kita bila hitaufik balidayah assalamualaikum warahmatullahi hab誤 berkati berkati banyak cukrah terima kasih di madame adang Dadah